Semenit Manfaat Karena hanya dia yang punya Istiqamah tidak dijual di toko Istiqamah adalah anugerah dari Allah SWT untuk hamba yang dikehendakinya Dan subhanallah Nabi Muhammad SAW sebaik-baik teladan yang mencontohkan untuk kita Meminta banyak istiqamah Disebutkan dalam beberapa riwayat Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Diriwayatkan oleh Imam Mutjirmidhi dan selainnya Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani Bahwa Ibunda Ummu Salamah RA pernah berkata Dahulu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW Kata Ibunda Ummu Salamah adalah Siapa yang paling banyak berdoa dengan doa ini? Nabi Muhammad SAW Yang kalaulah beliau tidak minta dengan doa ini saja Allah tidak akan biarkan beliau tersimpang jalan Tidak mungkin Allah biarkan beliau itu keliru Beliau telah dijamin oleh Allah SWT pasti lurus Bagaimana tidak? Beliau adalah Rasul Yang dijadikan sebagai teladan sempurna yang paling indah Maka beliau pasti lurus Namun demikian beliau tidak meninggalkan doa Dan doanya yang paling banyak adalah ini Kemudian Ummu Salamah bertanya Wahai Rasulullah Apakah memang kalbu-kalbu itu berbolak-balik? Tadi dalam doa disebutkan Ya muqalliban qulub Wahai yang membolak-balikan hati Maka Ibunda Ummu Salamah bertanya Apakah memang kalbu itu berbolak-balik? Wahai Rasul Beliau Rasulullah SAW menjawab Tidaklah makhluk anak keturunan Adam Kecuali kalbunya ada pada dua jari Dari jari jemari Allah SWT Jangan bayangkan seperti jari jemari kita Allah memiliki jari Tetapi bukan seperti jari yang dimiliki oleh makhluknya Allah memiliki nama dan sifat yang indah Keindahan, keagungan, kesempurnaan Nama dan sifat Allah Sama sekali tidak serupa Dengan yang dimiliki oleh manusia Jangankan antara makhluk dengan Al-Khalid Sesama manusia saja berbeda Ada yang jarak pandangnya dari sini Sampai 100 meter ke depan Ada yang ternyata jarak pandangnya lebih jauh daripada itu Ada yang jarak pandangnya tidak lebih dari 10 meter saja Padahal sama-sama mata Namanya sama Mata Tapi mata yang satu bisa melihat sampai 200 meter Yang satu hanya bisa melihat 30 meter Yang satu hanya bisa melihat 10 meter Sama-sama mata Berarti mata sesama makhluk saja Sesama manusia saja beda Kucing punya mata? Punya Mau gak Dibilang bahwa mata kita sama dengan mata kucing? Gak mau Karena beda memang Jika sesama makhluk saja berbeda Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang pasti jauh lebih sempurna Dibandingkan makhluknya Yang sangat kurang Kata Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Tidaklah Makhluk Allah dari anak keturunan manusia Anak cucu Adam Kecuali kalbunya ada di dua jari Di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Fa insya'allahu akamah Jika Allah berkehendak Maka Allah akan jadikan kalbu itu lurus Dan apabila Allah berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala Bisa membelokkan hati itu Dan barang siapa yang telah diluruskan Dalam petunjuk hidayah Tidak akan ada yang bengkok Namun jika Allah telah membengkokkan Sebuah kalbu Tidak akan ada yang dapat meluruskannya Oleh sebab itu Hadirin yang dimuliakan Allah azawajal Yang patut kita ketahui tentang istiqamah adalah Bahwa istiqamah itu anugerah dari Allah Konsekuensinya mintalah dari Allah Ustaz tapi saya banyak dosa Apa mungkin Allah akan berikan saya istiqamah Kalau saya ini banyak berlumur dosa Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jernihkan hati kita dengan taubat Berperasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian minta kepada Allah Untuk dianugerahkan istiqamah